Intro Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3 Pada video kali ini kita akan belajar tema 5 Subtema 3, pembelajaran 5 Sepulang sekolah Siti menonton berita di televisi Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan Awalnya Siti berencana bermain sepeda bersama Lani Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi Siti mengurungkan niatnya Ia akan menelpon Lani untuk membatalkan rencana mereka Nah simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini Ada kata perakiraan Mendung, berawan, sepeda, batalkan, esok hujan dan cerah Siti berkata, halo selamat siang Bisa bicara dengan Lani Lani menjawab, halo iya ini Lani Siapakah ini? Hai Lani, ini Siti Kata Siti Hai Siti, ada apa? Tanya Lani Lani, aku baru saja menonton perakiraan cuaca Diperkirakan sore ini akan berawan dan mendung di daerah kita Kata Siti Oh iya, wah padahal kita berencana akan main sepeda keliling kompleks sore ini Jawab Lani Siti berkata, iya sepertinya kita batalkan saja rencana kali ini Mungkin bisa kita lakukan esok atau lain waktu Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan Lani menjawab, baiklah Siti Tidak apa-apa Kita lakukan lain waktu saat cuaca cerah Oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah Kata Siti Sampai jumpa Jawab Lani Perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu Akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani Buatlah percakapan bersama 3 temanmu Percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca Sebelum memulai percakapan, buatlah daftar pertanyaannya terlebih dahulu Daftar pertanyaan dapat kamu buat seperti berikut 1. Bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan 3. Kapan rencana tersebut dilakukan 4. Di mana akan dilakukannya 5. Mengapa tidak jadi dilakukan 6. Bagaimana solusinya Nah coba susunlah hasil percakapan kalian Ini hanya sekedar contoh ya 3 anak siswa kelas 3 Yaitu Budi, Udin, dan Wawan Rencana akan bermain layang-layang bersama Ketiganya sudah berkumpul di teras rumah Budi sore itu Budi bertanya bagaimana Sudah siap main layang-layang, Din? Udin menjawab Sesuai rencana sih memang sore ini Sayangnya cuaca sore ini mendung Iya nih, sayang sekali Jawab Wawan Kata Pak Guru saat cuaca mendung sangat berbahaya bermain layang-layang Jelas Budi Wawan bertanya Mengapa bisa begitu Bud? Iya, apa bahayanya? Sahut Udin Saat cuaca mendung sering terjadi kilat dan petir Petir dapat menyambar apa saja yang dilaluinya Jelas Budi Wah mengerikan sekali tuh Jawab Wawan Budi berkata Sebaiknya kita bacakan saja rencana sore ini Bagaimana Bud? Budi menjawab Sebaiknya sih begitu Karena demi keamanan diri kita sendiri Mungkin sebaiknya rencana kita laksanakan saat cuaca cerah Bagaimana Wan? Saya setuju Saya setuju Diganti lain waktu saja Jawab Wawan mengiakan Akhirnya Udin dan Wawan bertamitan pada Budi Mereka menunda rencana bermain layang-layang Demi keamanan diri masing-masing Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani Ia menggantinya dengan membaca buku Buku yang baru dibeli ayah kemarin Selain hobi membaca Siti juga suka menari Ayah menghadiahi Siti sebuah buku Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia Taukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Nah ini ada beberapa ya Yang pertama adalah tari Ratu Jaru Kemudian tari Tortor Ada tari Piring Tari Serimpi Tari Balendades Tari Reok Tari Lenso Dan tari Pendek Tari Nusantara sangat beragam Kita boleh mempelajarinya Tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita Boleh dari berbagai daerah Yuk kita pelajari beragam tarian Nusantara Indonesia Belatilah satu tarian Nusantara Kalian dapat belajar dari teman Tepat juga dengan orang tua teman yang pandai menari Atau belajar melalui video Cintailah budaya Nusantara kita Latihan menari Latihan menari sungguh menyenangkan Ini dapat dijadikan kegiatan alternatif di saat hujan Selesai berlatih Siti beristirahat sejenak Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu Satu buah semangka Awalnya dipotong menjadi dua bagian Lalu dipotong lagi menjadi empat bagian Siti baru memakan seperempat bagian Dia akan melanjutkan seperempat bagian lagi setelah makan malam Pernyataan di atas Dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika Seperempat ditambah seperempat Hasilnya adalah dua per empat Ingat ya Menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama Cukup pembilangnya saja yang dijumlahkan Penyebutnya tidak usah dijumlahkan Nah coba selesaikanlah soal-soal di bawah ini Lakukan dengan menulis bentuk operasi matematika Lalu tentukan hasilnya Nomor satu Seorang petani memiliki sepetak sawah Ia mencangkul seperempat bagian sawah Kemudian ia mencangkul lagi dua per empat bagian sawah Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Seperempat Ditambah dua per empat Sama dengan Tiga per empat Nomor dua Beni memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah Beni berhasil memetik seperlima keranjang Sementara ayah berhasil memetik tiga per lima Berapa jumlah rambutan yang berhasil dipetik Beni dan ayah? Seperlima ditambah tiga per lima Hasilnya adalah Empat per lima Nomor tiga Ibu dan Siti akan membuat kue bolu Ibu menghabiskan tiga per empat kilogram tepung Untuk satu loyang kue bolu Ibu akan membuat tiga loyang kue bolu Berapa jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk tiga loyang kue bolu? Tiga per empat Beni memiliki tali dengan panjang tiga per lima meter Udin memiliki tali dengan panjang tiga per lima meter Berapakah panjang tali Edo dan Beni? Berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Tali siapakah yang lebih panjang? Nah Yang pertama adalah tali Edo dan Beni Seperlima ditambah seperlima Sama dengan dua per lima Kemudian yang kedua Udin dan Lani Dua per lima Ditambah tiga per lima Sama dengan lima per lima Jadi Tali yang lebih panjang adalah tali Lani dan Udin Kemudian Nomor lima Ibu memiliki seperempat kilogram telur di rumah Untuk persediaan Ibu membeli lagi seperempat kilogram telur Pulang dari kantor Ayah membawakan dua perempat kilogram telur Untuk ibu Berapa kilogram jumlah telur ibu sekarang? Seperempat Ditambah seperempat Ditambah Dua perempat Sama dengan Empat perempat Oke Sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton